Intro Baik, Mitra TKTV kita masih di spesial talk show bersama Arminareka dan langsung aja saya ke Mbak Wiji nih bisa jelasin sedikit tentang visi dan misinya untuk PT Arminareka terima kasih kalau visi dan misi dari Arminareka Perdana yaitu yang pertama pastinya mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji karena kita travel umroh dan haji kita haji plusnya saja karena kan haji reguler milik Departemen Agama yang plus aja ya? yang kedua meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat serta yang ketiga memberikan solusi solusinya seperti apa? yaitu yang pertama solusi tunai solusi tunai? ya betul jadi bagi jamaah yang uangnya sudah siap ditabungan boleh didaftarkan dulu dibayarkan dulu DPnya 3,5 juta kemudian melunasi langsung menentukan tanggal keberangkatan terus kemudian bisa berangkat yang kedua ya betul solusi yang kedua yaitu solusi mencicil mencicil? ya boleh dicicil tidak hanya mobil atau motor umroh dan haji pun boleh dicicil bisa juga ya sekarang sudah ada model yang bisa dicicil ya betul dari Arminareka Perdana solusi yang kedua itu boleh mencicil dengan dibayarkan dulu DPnya 3,5 juta kemudian kekurangan biayanya itu bisa dicicil minimal 500 ribu tanpa batas waktu ditunggu oleh Arminareka Perdana terus kemudian nanti kalau biayanya sudah mencukupi boleh menentukan tanggal keberangkatan kemudian berangkat seperti itu kemudian cara yang ketiga yaitu menjalankan hak usahanya hak usaha yaitu mereferensikan teman atau saudara untuk umroh bersama di Arminareka Perdana jadi bersama-sama ya? ya betul jadi dengan mereferensikan itu misal mereferensikan di hari Senin atau Selasa hari Kamisnya sudah mendapatkan fee dari perusahaan sebesar kalau fee untuk umroh 1,5 juta kalau fee untuk haji plusnya 2,5 juta itu diterima di hari Kamisnya hari Kamisnya ya? ya seperti itu jadi fee tadi kan bisa kita kumpulkan untuk mengurangi untuk melunasi biaya umroh ataupun haji kita itu gambaran visi dan misi untuk PT Arminareka serta solusinya solusinya tadi disini juga ada program namanya haji gratis juga ya kalau di programnya visi salah satu visinya bisa umroh gratis maaf umroh gratis bisa diteritakan sedikit mungkin ke Mas Denny silahkan bisa diteritakan sedikit dengan tiga solusi yang disampaikan oleh Mbak Uji tadi subhanallah sejak 2008 kita memperangkatkan jemaah itu meningkatnya pesat meningkatnya pesat ya meningkatnya pesat sampai tahun kemarin 30 ribu jemaah dan 70% karena menjalankan hak usahanya hak usahanya iya menjalankan hak CR yang memang otomatis sebetulnya melekap di jemaah selain itu pun ada pilihan untuk membuka kantor perwakilan tadi kantor perwakilan itu kemudian hasil yang didapatkan yang kalau kita kumpulkan itu langsung dibayarkan sama Armina jadi langsung dibayarkan sama Armina jadi tidak menunggu tidak kemudian kita nunggu 15 jemaah baru mendapatkan satu tapi satu jemaah saja insyaallah sudah diberikan bagi hasilnya bagi hasilnya dari situlah yang terkumpul itulah kemudian kalau digunakan untuk biaya keberangkatan insyaallah lebih dari cukup lebih dari cukup bisa dikatakan sebagai biaya gratis biaya umur atau hajinya bisa gratis seperti itu bahkan lebih dari itu pulangnya masih dapat tambahan tambahan lagi apa itu mas ya kan karena ini akan terus karena hak usaha ini melekat selamanya setiap jemaah seketika sudah menjadi jemaah di Armina Rekas seterusnya ya seterusnya jadi kapanpun kita mensiarkan mengajak-ngajak kepada kebaikan 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 Allah kemudian kita temukan kemudian yang kita ajak kemudian berangkat melalui Armina baru bayarkan DP-nya insyaallah kita dapat hasil ujurahnya itu komisinya itu komisinya itu ya kemarin saya pengalaman ketika berangkat di bulan Maret pulang baru sampai bandara malah di Kasangoni dari Armina dapat masuk transferan transferan lagi ada uang sakunya ini masuknya berangkat itu uangnya habis tapi malah pulang pun masih bertambah bertambah malah bukannya habis tapi ada tapi ini sebagai akibat saja mas Adit sebagai akibat intinya adalah kita ibadahnya mengajak kepada kebaikan Allah adalah sebuah ibadah kita tidak mengajak hal yang neko-neko kita mengajaknya kebaikan Allah itu sebuah ibadah kemudian kalau dari ajakan itu kita diberi Allah rezeki melalui wasilahan Armina Reka Perdana ya itu adalah sebagai akibat akibat dari kita bersiar itu baik itu tentang gambaran tadi ya baik saya ingin tahu lagi lebih mendalam nanti dengan mas Setiono tentang keunggulan PT. Armina Reka Perdana tapi sebelumnya kita mau menyaksikan dulu tentang seorang tuna daksa yang berangkat umrah atau haji ya umrah umrah ya dari PT. Armina Reka untuk itu pemirsa kita saksikan tayangan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati Andai dapat ku tetap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancara ketenanganmu Tidak menikmati 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 biaya dari mana Tidak menikmati Tidak menikmati Tidak menikmati Tidak menikmati untuk berangkat umroh karena sesungguhnya ibadah umroh atau haji itu kan gratis sebenarnya kalau kita tinggal di Mekah kalau kita tinggal di Solo Raya kita harus pikirkan ada biaya tapi insya Allah dengan solusi yang ditawarkan oleh Arminareka biaya itu bukan lagi sebuah hambatan sebuah hambatan ya bahkan sebuah berkah karena insya Allah ada kelebihannya ada kelebihannya tadi adalah salah satu keunggulan dari PT Arminareka yaitu ada seorang Tuna Daksa yang bisa berangkat haji nah umroh maaf nah kemudian sekarang keunggulan yang lain nih Mas Tiaan bisa cerita gak? keunggulannya yang jelaskan kita sudah hampir seperempat abad masa di 25 tahun ya ini menjelang 25 tahun ini yang jelaskan sudah berpengalaman coro berdiri sudah kekalah sudah gak perlu diragukan lagi itu terus yang kedua itu kan bagi hasilnya itu sistem bagi hasilnya itu sejahtera dan merata seperti yang ditampilkan Mbak Wiji tadi itu itu memang sangat mengangkat kesejahteraan baik keluarga maupun ke masyarakat secara umumnya dan yang paling utama lagi yang tidak bisa dipindah-pindah produk kita ini kan kabah itu mas yang sangat tidak bisa dipindah-pindahkan dan lagi dan support sistemnya kami sudah teruji karena kami selalu melayani tamu-tamu Allah dengan cara yang santun dengan cara yang ikhlas sampai di pelosok manapun kami layan kami sambut dengan baik supaya apa? karena itu tadi kita ini umat muslim punya hak yang sama untuk bisa segera berangkat ke Baitulahnya itu beberapa keunggulannya masih ada yang lain yang akan disampaikan Mas Tino untuk keunggulannya tapi mohon maaf ini ada telepon yang harus kita angkat dulu dari pemirsa selamat malam selamat malam iya selamat malam dengan Bapak Pak Karli Pak Karli di mana Pak? di Kadangannya di Kadangannya silahkan Pak Karli ada yang mau ditanyakan atau disampaikan yang ingin tanya Mas Tidak Umroh mengawal berkah itu telah semula diterangkan sertianya berapa ya? Umroh gimana Pak Karli bisa lebih jelas lagi? Umroh umroh kaya berkah tanpa kendaraan biaya itu maksudnya gimana mohon diperangkan biayanya berapa? oh baik-baik itu saja Pak Karli ya beneran ya terima kasih Pak Karli di Kadangannya silahkan mungkin Mas Dini atau Mas Tia menjelaskan silahkan boleh maksud dari subhanallah terima kasih Pak Karli ya dari Kadangannya Pak Karli dari Kadangannya tadi di depan televisi itu ada tampilan mudahnya umroh kaya berkah kaya berkah tanpa terkendala biaya tanpa terkendala biaya jadi tadi di depan disampaikan oleh Pak Karli memang solusi-solusi yang diberikan untuk oleh Armina inilah yang menyebabkan umroh itu menjadi mudah iya menjadi mudah dan insya Allah bisa bisa menambah menambah kekayaan yang memberkahi karena dengan tiga solusi yang disampaikan tadi dengan sambil juga kita menjalankan hak CR-nya kemudian kita akan mendapatkan apa namanya itu semacam ya rezeki melalui wasilahan Armina Reka Perdana yang membuat menjadi tanpa terkendala biaya kan begitu jadi intinya kalau di Armina Reka Perdana sebenarnya kan DP-nya sangat kecil DP yang digunakan hanya tiga setengah juta sangat kecil insya Allah dan DP itu pun tiga setengah juta tidak hanya sekedar DP kita terima tiga setengah juta kemudian mendapatkan kwitansi saja tapi ada lima hak setelah pendapat membayarkan DP lima hak mulai dari mukena dan segala macam ini salah satunya adalah voucher senilai 350 USD ada vouchernya juga ya ini bukti pembayaran DP pembayaran DP yang tanpa batas waktu mau digunakan lengkapkan pun boleh dan bisa digunakan oleh siapapun boleh siapapun diwariskan boleh boleh diwariskan bahkan digunakan oleh siapapun boleh siapapun boleh tidak harus yang waktu tidak harus yang membayar jadi DP-nya itu setelah membayarkan DP masih punya lima hak termasuk mendapatkan mukena dan kita berikan juga kopi legalitas kopi legalitas ini mulai dari SIUP TDP NPWP sampai izin kementerian keagamaan menteri agama resmi ya semua izin-izinnya ada di sini ini bukti bahwa Armina transparan ini bukti kita transparan serta asuransi juga baru bayarkan DP sudah terlindungi asuransi Pak Tadi jadi walaupun belum berangkat kemudian terjadi apa-apa meninggal dunia ini ada asuransi senilai 50 juta 50 juta kalau meninggalnya kecelakaan baru bayar DP 3,5 dapatnya 50 juta sudah di asuransikan tadi juga di cover jadi untung kan nah dengan setelah membayarkan DP 3,5 juta itu kemudian menjalankan hak CR-nya insya Allah kendala untuk pelunasannya dengan 3 solusi pelunasannya sambil menjalankan hak CR-nya insya Allah tidak ada lagi kendala untuk melunasi asal niat kuatnya tadi diangkat menjadi niat bukan hanya ibadah untuk diri sendiri tapi ikut juga mengajak semakin banyak orang yang dia cintai keluarga terdekat saudara kita ajak semuanya untuk umroh bersama kita jadi niatnya bukan hanya ibadah sendiri tapi mengajak semuanya insya Allah dari siapa yang kita ajak itu kemudian nanti biaya umroh bisa terkurang terkurang ya baik itu kalau biayanya insya Allah nanti kalau di Armina kan paketannya banyak kemudian paket yang paling standar di Armina paket paling standar paling standarnya di Armina itu tanpa transit hotel bintang 4 dan bintang 5 hotel bintang 4 bintang 5 karena demi kenyamanan ibadah ya itu biaya penunasan ini 1850 1850 USD baik itu sedikit gambaran tentang tadi program Armina Reka mungkin nanti Mbak Biji bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana sih bagaimana caranya mulai awal mendaftar sampai tadi ya bisa sampai ada segala macam fasilitas diberikan baik kita akan beri sebentar untuk diskusi hari ini Mitra Tia TV kita akan kembali lagi dalam spesial talk bersama Armina Reka tetaplah bersama kami selamat menikmati